Nah artinya upaya-upaya yang dilakukan seiring dengan tantangan industrialisasi di kota Cilukun yang cukup ketat, cukup kompleks, maka disitulah tantangan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya tidak serius, pemerintah daerahnya tidak maksimal menggerakkan seluruh perangkat yang terutama yang ada di sektor-sektor atau OPD yang berkewenangan masalah tenaga kerjaan, nonsen kita bicara pengentasan pengangguran. Yang ada kita hanya merubah angka-angkanya, tetapi fakta real di masyarakat yang nganggur masih banyak. Saya masih melihatnya industri secara umum belum terbangun teras dengan pemerintah dan masyarakat Cilukun. Mereka hanya menumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kabar Banten bertemu lagi bersama saya Irvan Muntaha di program Mode Ngobrol Bareng Anggota Dewan. Kali ini saya mengajak sobat untuk berbincang langsung dengan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau GRINRA. yang kini duduk sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Bapak Fatur Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat ya Irvan. Sehat. Sebagai politisi menjelang pilih, kayaknya sehat itu penting. Untuk menyukseskan pemilu di 2024. Fak Fatur Rahmi ini sobat, satu periode ini insya Allah ya, menjadi wakil rakyat. Tapi saya perlu tahu juga nih Pak Ketua, awal mula Pak Ketua mengenal dunia politik, sejak kapan? Atau memang langsung masuk Partai Gerindra aja gitu? Iya, kalau kenal sih dari dulu kenal Geng Irvan ya. Artinya dunia politik, kemudian dunia alam demokrasi kebetulan saya kenal dari semenjak tahun 2000-an. Artinya 20 tahun yang lalu kurang lebih. Saya sudah mengenal karena latar belakang saya sebagai aktivis, apa namanya, lembaga sebuah masyarakat. Ya aktivis sosial lah. Sehingga ya hidup wikuk, dinamika dan lain sebagainya dari dulu paham lah kalau soal itu. Tetapi, kemudian saya baru masuk ke politik praktis itu sekitar tahun 2011. Masuk ke struktur politik praktis. Dan langsung masuk ke Partai Gerindra. Karena jatuh cintanya dengan Partai Gerindra. Jatuh cinta ke Pak Prabowo. Ada alasan mungkin, kenapa harus Partai Gerindra kan selama di gerakan sosial tadi pasti banyak mengenal Parpol. Tapi kemudian memilihnya Pak Ketua Gerindra. Iya begini, Geng Irvan. Kalau saya melihat secara simpel, secara sederhana. Banyak Parpol yang ada di Indonesia yang memang merupakan amanah konstitusi. Kita melihat secara ideologis sudah beda-beda tipis. Tidak seperti era pemilu tahun 50-an. Bagaimana pertarungan ideologis itu cukup tajam sekali. Kalau di era reformasi ini, ya tipis lah. Hampir semua partai memiliki visi yang sama. Tetapi kemudian nilai jual yang lain yang membuat kita tertarik itu kadang pada sosok atau figurnya. Kepimpinan nasionalnya. Dulu saya bergabung karena terutama yang saya amati pasca Pilpres 2009. Saya melihat Pak Prabowo ini, ya saya anggap salah satu figur yang cocok sekali untuk terjun ke kepimpinan nasional. Nah ketika kita mengagumi figur, ya tentu konsekuensinya adalah bagaimana perahunya harus kita besarkan. Minimal sesuai kapasitas saya, ya minimal ikut membesarkan di level daerah gitu. Figur yang dimaksud mungkin ada kesamaan nilai juang yang dimiliki Pak Ketua begitu ya? Betul. Saya melihat Pak Prabowo meskipun konon katanya lahir dari sosok orang tua yang memang sudah survive kehidupannya dari Pak Dulu. Orang banyak kan menteri atau pendiri bank BNI. Tetapi intinya Pak Prabowo saya lihat merupakan sosok perjuang yang memang konsen pada isu-isu sosial, isu-isu fundamental di masyarakat. Nah itulah yang selama ini kebetulan menjadi konsen saya. Artinya ada ketertarikan figur lah. Sehingga saya berkomitmen dengan segala resiko waktu itu bergabung dengan Partai Kerinda. Meskipun di 2014 saya tidak mencalonkan diri. Saya fokus di struktur partai. Taruhlah di 2019. Karena biasanya orang masuk partai karena langsung menjadi caleng. Tapi kalau Pak Ketua beda ya? Masuk struktur dulu baru nyaleng di tahun 2019 ya? Kebetulan saya dari level bawah dulu saya diminta untuk membenahi salah satu kelurahan yang menjadi basis wilayah saya pribadi. Kelurahan Rawarung. Saya mengurus ranting dulu. Kemudian membenahi ranting. Kemudian baru saya dipercaya setahun kemudian membenahi kecamatan Gerogol. Di level pengurus anak cabang. Saya menjadi ketuanya. Ya itulah. Ya memang dari bawah. Merasakan langsung? Mengerasakan dan mengerjakan langsung. Bukan merasakan tapi mengerjakan langsung. Alat terbenak maju sebagai caleng diusung partai atau memang keinginan sendiri ya Pak Dua? Partai kebetulan memprioritaskan, mempersilahkan setiap kader yang memang sudah punya loyalitas. Yang sudah ikut membangun struktur, yang sudah ikut membangun apa namanya partai itu dipersilahkan. Namun 2014 saya secara pribadi memang merasa belum siap secara mental, secara apa namanya mungkin sedikit logistik mungkin. Saya belum siap. Jadi 2014 memang partai mempersilahkan saya tidak siap. Meskipun basis sudah ada tapi lagi-lagi logistik tidak pertimbangan buat Tua ya. Salah satu diantara yang lain. Yang pasti mental waktu itu saya belum siap. Tapi tidak ada kegagalan ya karena 2016 maju sebagai caleng langsung terpilih ya. Alhamdulillah kebetulan langsung terpilih. Tapi ya tadi kan memang saya sudah memiliki basis atau struktur sosial yang pernah saya bangun lewat kegiatan-kegiatan sosial, lewat kegiatan-kegiatan yang dahulu saya lakukan. Alhamdulillah masyarakat masih mengingat. Dan di sini pula saya ingin menjawab bahwa di politik tidak semuanya dengan uang. Uang hanya sebagian kecil untuk ya memoles dan untuk memperkuat saja. Tapi prinsipnya adalah sosial kapital. Apa namanya yang harus kita bangun. Investasi sosial. Investasi sosial. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Ketua ya karena menjadi aktivis sosial sebelum masuk partai politik. Iya semenjak tahun 2000-an. Semenjak saya menjadi Ketua Pemuda. Pernah di beberapa organisasi di level kota Celegor. Ada juga organisasi di level kampung, kelurahan. Itu saya lakukan. Bahkan sebelum saya terpilih. Dan pada saat saya terpilih saya masih jadi Ketua RW di kampung saya. Oke. Wakil rakyat juga jadi Ketua RW di kampung. Iya tapi setelah terpilih saya mundur. Iya Pak Ketua berarti ini sudah memasuki satu periode ya. Akan satu periode sebagai wakil rakyat. Ada nggak nilai kesamaan dulu waktu aktifis sosial kan pasti banyak menerima keluhan masyarakat. Kalau di Dewan sebutnya banyak menerima aspirasi masyarakat begitu. Gimana itu cara Pak Ketua memperjuangkan aspirasi masyarakat? Iya Kang Irfan. Jadi semuanya bergantung niat saja sih. Sederhana. Kalau niat kita ingin kemudian mengabdikan diri untuk kepentingan atau hajat hidup masyarakat. Ya resikonya ada banyak waktu kita yang terbuang. Ada banyak pikiran yang harus kita kerjakan. Ada banyak hal ruang privasi kita kemudian yang dikorbankan. Tapi karena memang sudah menjadi satu hal yang dari dulu saya lakukan ya saya merasa biasa saja. Prinsipnya adalah niat. Kalau sudah niat dimanapun tempat kita termasuk saya tidak merasa juga berlebihan. Di PRD memang hanya bertambah soal mungkin ruang saja. Ruang kewenangan bertambah. Ruang lingkup saya lebih luas. Tetapi problematikanya oh seperti dulu. Artinya tidak jauh seperti dulu. Karena bersentuhannya dengan masyarakat juga akhir-akhirnya ya. Kebetulan komisi dua ini kan bidang sosial, bidang esra. Jadi isu-isunya adalah isu-isu fundamental. Isu-isu yang memang menjadi persoalan dasar masyarakat. Jadi tidak enak bagi saya biasa saja. Apa menurut Pak Ketua perbedaan? Mungkin sebagai politisi yang memang dibangun dari awal. Dari dasar, dari pengurus kecamatan hingga sampai sekarang. Adakah pergeseran perubahan di masyarakat? Atau khususnya di Dapil Pak Ketua nih? Kalau pergeseran nilai-nilai sosial itu pasti ada. Yang dahulu contohnya persoalan masyarakat. Contoh ketika mengakses pelayanan kesehatan. Kesulitannya di level birokrasi. Karena memang masih serba manual. Sekarang kan sudah bisa diakses sedikit secara online. Artinya ada teknologi yang masuk. Nah tentu ada pergeseran-pergeseran. Ada yang tadinya sangat sulit. Sekarang lebih mudah. Keduanya tentu banyak sekali pergeseran perilaku yang pasti. Perilaku sosial masyarakat menjadi berubah. Ketika memandang saya dahulu sebagai masyarakat biasa. Kemudian saat ini sebagai anggota dewan. Persepsinya pasti berbeda. Ya itu biasalah. Karena orang pasti menilai. Yang dilihat pasti nilai pengaruh ya. Sekarang masih sebagai anggota dewan. Jadi harapannya bisa lah merubah kebijakan pemerintah begitu. Baik dari sisi pelayanan kesehatan ya. Komisi dua itu ini ya bidang kesehatan. Bicara menindikan, bidang tenaga kerjaan, bidang sosial. Kemudian bidang pariwisata, kemudaan, olahraga. Dan masalah-masalah industrial termasuk hubungan industrial. Jadi semua bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat. Sedang terjadi saat ini. Kota Cilegon dikenal dengan kota industri itu Pak Ketua. Di komisi dua pasti tahu tuh bagaimana keluhan masyarakat. Soal susahnya mencari kerja. Atau mungkin justru makin gampang sekarang di kota Cilegon. Mencari kerja. Gimana Pak Ketua tuh? Ya kita melihat kedudukan DPRD terlebih dahulu. Yang pertama DPRD sesuai amanat undang-undang 23 tahun 2014. Bahwa kita diberi oleh konstitusi itu tiga kewenangan. Satu kewenangan pengawasan mengawasi tentu jalannya pemerintahan agar sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat yang dituangkan di dokumen RPJMD. Rencana pembohon jangka menengah daerah. Kedua kami juga diberi kewenangan oleh konstitusi itu kewenangan untuk menentukan bersama-sama pemerintah membahas terkait dengan struktur anggaran di ABB di Kota Cilegon. Yang ketiga kewenangan kami adalah bersama-sama pemerintah membentuk satu produk hukum dalam bentuk peraturan daerah. Undang-undangnya tingkat daerah. Membahas ataupun mengusulkan. Kebetulan Komisi 2 sudah lima kali menggolkan. Atas nama Komisi 2 menggolkan lima kali produk peraturan daerah yang itu diinisiasi oleh Komisi 2. Komisi 2. Yang terakhir ini adalah Raperda tentang penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Itu jelas merupakan inisiatif dari DPRD, khususnya Komisi 2. Ya tentu didukung atau disupport oleh teman-teman yang lain, baik di Bapak Pemberdan dan lain sebagainya. Tetapi secara prinsip kami sudah menggolokan lima. Lima Raperda itu tentu berkaitan dengan penerjaan. Ada terakhir termasuk masalah ketenaga kerjaan, masalah kami juga pernah mengusulkan masalah pesantren. Banyak hal lah yang kita itu. Nah itu merupakan rangkuman dari rapat dengar pendapat yang sering kita lakukan dan masyarakat. Contoh hal ketika di bidang ketenaga kerjaan, bagaimana ketika kami melihat kota industri yang konon katanya lebih dari 230 industri, di mana memang mayoritas industri itu industri hulu, industri yang memang berbasis manufaktur, industri dasar, maka pasti penyerapan tenaga kerjanya pasti terbatas. Nah kita ingin di sektor-sektor pendukungnya, di sektor-sektor supporting dari industri tersebut, diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun pada saat saya masuk, angka pengangguran kita masih di atas 12,60% waktu itu. Dari jumlah penduduk kota Celegon ya? Dari bukan jumlah penduduk, dari TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kota Celegon. Sehingga kalau dianggakan masih cukup tinggi. Terakhir turun kemudian jadi 10,13, 2022 kemarin turun jadi 8,0, 8,1. Nah artinya upaya-upaya yang dilakukan seiring dengan tantangan industrialisasi di kota Celegon yang cukup ketat, cukup kompleks, maka disitulah tantangan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya tidak serius, pemerintah daerahnya tidak maksimal menggerakkan seluruh perangkatnya, yang terutama yang ada di sektor-sektor atau OPD yang berkewenangan masalah tenaga kerjaan. Nonsense kita bicara pengentasan pengangguran. Yang ada kita hanya merubah angka-angkanya. Tetapi faktor di masyarakat yang nganggur masih banyak. Itu masalahnya. Jadi perusahaan atau industri banyak, tapi disini pengangguran juga masih banyak. Ya harus kita akui. Kenapa? Karena memang kita lihat ketidak, hubungan industri dengan pemerintah ini saya masih melihat masih setengah-setengah. Belum, apa, trust antara industri dengan pemerintah belum terbangun seutuhnya lah. Belum ada kepercayaan yang dibangun. Buktinya mereka masih mengambil tenaga-tenaga dari luar daerah. Dari luar daerah. Lebih dominannya itu. Sebut dua investasi yang sekarang sedang berjalan. Ada unit 90 Indonesia Power. Ada lote chemical. Kemarin saya cek data yang masuk rata-rata orang luar. Saya tidak bicara primordialisme, tetapi saya berbicara adalah soal karifan lokal. Bagaimanapun ketika bicara dampak, dampaknya pasti ke masyarakat selingguan. Dampak negatif. Ya kan itu. Maka itu salah satu contoh kecil bagaimana yang dimaksudkan Irfan itu membutuhkan konsen, membutuhan keseriusan dari kita semua. Tidak hanya pemerintah. DPRD pun juga punya tanggung jawab. Maka kita melahirkan RAPERDA inisiatif tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Dalam rangka memproteksi sistem rekrutmen, dalam rangka memproteksi ketika ada persingkatan atau persilisian hubungan industrial. Dalam rangka juga memproteksi terkait rekrutmen. Supaya anak-anak kita, adik-adik kita bisa menjadi prioritas di kampungnya sendiri. Dan prioritas itu dijamin oleh PERDA tadi ya? Iya, harus-harus dijamin. Kami sudah mengusulkan itu harus ada jaminan misalkan Cilegon mendapat 60% dari luar daerah atau umum 40%. Kan itu yang memproteksi tadi. Tinggal proses seleksinya harus dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Itu contoh kecil saja. Bicara soal kompetensi ini lagi-lagi kadang memang perusahaan itu berdali bahwa keadaan SDM masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Ini gimana cara memproteksi ini agar ketersediaan SDM itu sesuai gitu Pak Ketua dengan kebutuhan? Saya ketika masuk di Komisi 2 tahun 2019, sekitar bulan Oktober saya dilantik jadi Ketua Komisi. Saya melihat pagu anggaran di Dinas Tenagerja masih kisaran ratusan juta untuk program pelatihan. Ada pelatihannya pangkas rambut, ada tata bogar, itu kita benahi. Waktu itu saya katakan ke Dinas Tenagerja, kita harus menyadari jangan ada pelatihan-pelatihan yang tidak linier dengan kebutuhan yang ada di Kota Cilegon. Kalau pelatihannya berbasis pertanian itu sudah minoritas. Pelatihan berbasis UMKM oke lah kita support. Tetapi jangan salah harus ada pelatihan yang berbasis industri. Makanya sekarang kita berkuat pelatihan-pelatihan di Dinas Tenagerja ada pelatihan operator untuk alat berat, ada pelatihan seri apa namanya untuk kebutuhan-kebutuhan industri misalkan welding, untuk skap holding itu ada. Selain itu dulu sertifikasinya tidak kurang diterima oleh halan industri. Karena sertifikatnya dari Dinas Tenagerja, harusnya? Harusnya sertifikasi dari lembaga yang memang kompeten, yang mengeluarkan sertifikasi. Hari ini itu sudah dilakukan meskipun masih terbatas. Ini untuk menjawab yang pertanyaan Kang Irwan tadi. Bahwa industri tidak boleh hanya berbicara daya saing SDM Kota Cilegon kurang bersaing. Ya mereka juga punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab bagaimana mereka juga dapat untuk bersinergi dengan pemerintah memajukan SDM Cilegon. Bahwa itu yang terus saya lawan. Itu yang pemikiran yang salah kalau ada industri ngomong begitu, bawa ke saya. Itu salah. Karena mereka juga punya kewajiban ya? Punya tanggung jawab. Buat apa mereka di Kota Cilegon kalau mereka nyari cuma SDM yang sudah jadi? Ya yang belum jadi ini harus kita benahi. Bantu dong pendidikan, apa, laboratorium di tingkat SMK. Bantu dong beasiswa ketika ada masyarakat yang memang punya prestasi melakukan. Meskipun ya mereka sudah sebagian melakukan lewat AMC segala macam. Tetapi tidak boleh kemudian mengabaikan tanggung jawab masing-masing. Gitu. Sejak ini gimana tuh perusahaan respon terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Ketua? Saya masih melihatnya industri secara umum belum terbangun teras dengan pemerintah dan masyarakat Cilegon. Mereka hanya menumpang. Jadi hanya hadir saja begitu ya kira-kira kalau bahasa. Iya tingkat-tingkat prioritas untuk masyarakat Cilegon ya belum kelihatan. Makanya ini yang jadi PR kita. Yang masih terus kita berjuangkan. Tetapi kemudian pernahkah perusahaan gitu komis 2 melakukan pertemuan langsung menghadirkan perusahaan dengan pemerintah kota Cilegon untuk sama-sama membahas hal itu agar ada kesamaan visi begitu dalam menuntaskan. Betul. Itu yang salah satu sudah kita usulkan ke pemerintah daerah. Lewat pimpinan tentu kami sudah sampaikan bahwa perlu ada program katakanlah 2 atau 3 bulan sekali kepala daerah pimpinan DPRD unsur porkom udah dilibatkan undang seluruh direktur perusahaan di kota Cilegon ajak bicara mereka dari hati ke hati. Saya kira kalau itu dilakukan minimal untuk meningkatkan hubungan tadi kepercayaan tadi bisa terbang. Itu sudah kita usulkan. Sebagai wakil rakyat tentu Pak Ketua kan pasti banyak menerima aspirasi, diputus kerja, susah mencari kerja kan pasti masih mendapatkan itu sampai sekarang ya. Sehari-hari. Sehari-hari. Betul, semalam saja contohnya ada masyarakat melalui bekerja di salah satu proyek, belum mendapat upah. Akhirnya mereka diberhentikan gara-gara protes. Itu baru tadi malam itu contohnya. Itu sehari-hari. Kita ini masih banyak masalah, banyak problem. Problem jangan berbangu tangan, jangan berbangga diri bahwa intinya di kota Cilegon khususnya persoalan yang salah satu persoalan fundamental masalah. Ketenagahan ini masih banyak masalah, pengupahan masih masalah, di banyak proyek masih di bawah UMK, jauh. Kedua, aturan main tentang hubungan kerjanya masih ambur-adul. Tidak mengacu pada aturan permenang-undangan, tidak ada PKWT. Sesuka mereka ketika harus diberhentikan, berhentikan. Ini masih banyak kasusnya. Kemudian ketiga, mereka masih main petak umpet urusan rekrutmen. Sehingga kami menduga itu hanya permainan. Ada apa namanya, kepentingan di perusahaan sendiri. Oknum di dalam perusahaan itu sendiri. Seperti banyak perusahaan yang lain mungkin membuka lawangan tapi tidak dibuka ke publik. Hanya tahu beberapa orang saja. Artinya itu salah satu saja cukup kompleks. Bagaimana dengan sektor yang lain, contoh di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Masih ada banyak persoalan. Yang memang perlu konsen kerjaan-kerja keras ya. Dan saya kira itu tidak akan selesai. Sehingga harus terus kita lakukan, harus kita perjuangkan. Termasuk soal, masih seputar tenaga kerja nih Pak Ketua. Kan soal SDM tentu kayaknya bukan soal pelatihan juga. Apakah juga ini berhubungan dengan angka putus sekolah di kota Cilegon atau memang itu tidak terpengaruh begitu? Saya selaku Ketua Komisi 2 tentu mengapresiasi apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah terkait bidang pendidikan. Bahwa dengan dibangunnya SMP berapa? 12, 13, 14 sampai 15. Upaya-upaya itu saya kira untuk mengurangi angka putus sekolah. Kedua, bahkan sampai ke jenjang pekerubungan tinggi pun Cilegon sudah mengelontorkan APBD yang tidak kecil. Sumelanya keakhir Pak, untuk beasiswa full sarjana. Full sarjana gitu ya? Sehingga relevansi antara penyerapan, rendahnya penyerapan tenaga kerja dari SDM lokal bukan karena putus sekolah. Tetapi ini sekali lagi kami menduga ini hanya soal kepercayaan industri terhadap pemerintah dan masyarakat Cilegon. Ini yang harus dibangun. Supaya kepercayaannya terbangun baru. Bukan soal latar belakang pendidikan. Banyak kok masyarakat kita yang S1 di Cilegon jadi pengangguran. Yang lulus SMK jadi pengangguran. Sangat banyak. Padahal ternyata di banyak perusahaan mungkin ada loongan itu ya sesungguhnya. Kalau memang hubungan perusahaan dengan pemerintahnya ya baik lagi harmonis. Harmonisnya sudah tapi belum terbangun trust, belum saling percaya saya lihat. Buktinya ketika rekrutan di Snacker tidak dilibatkan secara penuh. Berarti kan tidak ada kepercayaan itu. Dan itu ditemukan sudah lama atau memang baru-baru ini? Dari awal saya menjabat di PRD sama saja. Makanya kemarin baru saya rapat dengan dinas tenaga kerja di hari Selasa. Saya rapat dengan dinas tenaga kerja. Ya saya sampaikan lagi. Teman-teman harus bekerja lebih kiat sih. Lebih keras. Ya tugas saya memang itu kan. Mengingatkan sebagai fungsi monitoring pengawasannya. Saya sudah mengingatkan. Kenapa? Jangan sampai Cilegon ketinggalan lagi. Nah kayaknya memang Pak Ketua harus dua periode nih. Dan periode-periode selanjutnya. Iya kalau soal periodisasi sih. Saya tidak ingin terlalu berlebihan ya kita kembalikan ke penerbangan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap masih baik kemudian saya dipercaya ya saya jalan dikembali. Kalau masyarakat punya pikiran lain ada figur yang mungkin lebih kompeten, lebih berpengalaman ya itu silakan. Ini pesta demokrasi ya kita kembalikan ke masyarakat. Karena kepentingannya masyarakat sih. Soal kepentingan masyarakat. Iya karena yang punya hajat di pemilih ini adalah masyarakat. Oke. Pak Ketua tadi soal lagi-lagi soal perda tadi ya. Perda ini sebenarnya sudah gol kah? Sudah ditetapkan atau masih proses yang ketenagerjaan? Kabarnya masih dievaluasi oleh kementerian dan dari provinsi. Mungkin belum ya. Nanti coba kita cek. Tetapi kami meyakini ini bisa gol lah. Tetapi pada kesimpulannya perda itu mengatur persoalan-persoalan yang tadi itu ya. Persoalan-persoalan. Hubungan pemerintah dengan perusahaan begitu ya. Termasuk soal tadi adanya apa? Upah yang masih di bawah UMK begitu ya. Termasuk di atas soal itu ya Pak Ketua ya? Iya kita mengatur masalah pengupahan. Masalah penempatan. Artinya ketika ada lowongan ya lewat dinas tenagerja. Kita juga mengatur masalah perselisihannya. Meskipun tidak seluruhnya diatur. Karena sebagian sudah diatur di undang-undang dan di peraturan pemerintah. Kita hanya memprioritaskan pasal-pasal yang untuk kepentingan kearifan lokal. Jadi kemungkinan tahun ini sudah bisa diketop? Iya mudah-mudahan tahun ini sudah. Jadi tahun-tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Satu lagi yang menarik Pak Ketua soal bicara kesehatan. Tadi sudah sebutkan juga Pak Ketua juga ada raperdas soal penyakit menular. Menular dan tidak menular. Di kota Cilegon ini sebenarnya esensi daripada raperdas ini apa yang goal intinya yang dicapai apa? Intinya begini sih. Kalau kita melihat jumlah apa namanya jumlah klinik jumlah rumah sakit yang ada di kota Cilegon. Dan ini kan masih belum bersebanding dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di kota Cilegon. Dengan penduduk kita sekitar kurang lebih 460 ribu lebih. 460 ribu lebih. Itu kalau katanya kalau malam hari. Kalau siang Cilegon itu bisa sampai 1 juta. Karena banyak masyarakat yang bekerja di kota Cilegon tapi rumahnya di Kabupaten Cilegon sore pulang. Sore pulang. Nah dengan jumlah masyarakat sekitar 460 ribu itu. Maka akan banyak potensi terjangkitnya penyakit baik yang menular atau tidak menular. Sebutlah yang sekarang cukup tinggi. Dari sisi urutannya itu ada diabetes. Ada penyakit-penyakit yang sejenis lah yang satu jenis dengan itu. Kayak semua covid yang sudah terlewatkan seperti itu begitu ya. Penyakit-penyakit penular dan jenis-jenisnya. Iya. Salah satunya itu. Tetapi yang paling penting adalah di dalam rapada tersebut. Yang kita dorong adalah bagaimana memperkuat peran pemerintah untuk membantu pelayanan kesehatan. Karena banyak sekali masyarakat kita kadang yang mengeluh langsung ke kami. Satu soal pelayanannya. Yang kedua soal pembiayaannya. Yang ketiga soal fasilitasnya. Mudah-mudahan dengan rapada ini minimal kita perkuat terlebih dahulu RSUD Kota Cilegon. Katanya ingin membangun lima lantai sudah kami dukung. Sudah kami dukung kami tunggu itu supaya berhasil. Kedua soal pelayanan. Kita ingin pelayanan kesehatan di Kota Cilegon ada peningkatan. Sehingga masyarakat Kota Cilegon berobat ke luar daerah terus. Ke Jakarta dan sebagainya. Maka perlu ada rumah sakit yang tentu kita perkuat di Kota Cilegon lewat peraturan daerah tersebut. Nah ketiganya yang paling penting adalah kita ingin memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya sebatas retorika. Kita tuangkan di dalam aturan di dalam regulasi. Itu yang paling penting lewat rapada tersebut. Kita ingin masyarakat dengan UHC kita yang sudah 99 sekian persen. Kita ingin masyarakat betul-betul mendapat pelayanan kesehatan. Jangan sampai UHC-nya sudah di atas 99 persen. Kemudian bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis. Tapi ruangannya penuh terus. Ini juga problem. Sama saja bohong. Sama saja ya. Maka kita ingin memberi perlindungan itu. Artinya soal rumah sakit rujukan ketika RSUD Kota Cilegon penuh. Rumah sakit yang lain harus betul-betul melayani layaknya seperti di RSUD. Itu target yang lainnya. Makanya ada kalimat menular maupun tidak menular. Intinya adalah soal pelayanan kesehatan ini agar masyarakat betul-betul mendapat ruang yang utuh dan mendapat pelayanan yang maksimal. Dukungan anggaran sudah diberikan ya terhadap, tadi kalau tidak salah disebutkan akan ada pembangunan RSUD Kota Cilegon lima lantai. DPRD sudah mendukung dari awal. Artinya termasuk dukungan anggarannya sudah. Itu kembali ke pemerintah daerah. Kami tidak mengalangi, kami mendukung. Tapi melalui perda itulah akan diperkuat ya. Terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Cilegon. Tapi secara umum nih Pak Ketua, kan Kota Cilegon ini kalau di luar sana menilai kota yang kaya. Ya tadi karena industri-nya banyak juga gitu. Pasti pendapatan daerahnya juga tinggi juga begitu Pak Ketua. Nah secara umum sebenarnya kondisi pembangunan di Kota Cilegon bagaimana Pak Ketua? Iya kalau bicara kaya versi PDRB kita, ya memang kalau tidak salah kota ke berapa itu? Ya masuk 20 besar kalau tidak salah, desa Indonesia. Itunya ya, tetapi itu kan memang tingginya angka itu karena masuknya investasi. IP contohnya Indonesia Power membangun dua unit pembangkit dengan investasi 3 miliar USD atau kalau dirupiahkan sekitar 40 sampai 40 triliun lebih. Kemudian ada lote yang katanya 4 miliar USD, 4,3 atau berapa. Artinya kalau dirupiahkan berarti 60-an triliun. Dan seterusnya, ada investasi kecil yang jumlahnya mungkin 1 atau sampai 10 triliun. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah itu berdampak masif terhadap ekonomi masyarakat sekitar? Sebut saja contoh, di sekitar investasi tersebut warung-warung laku. Tetapi semuanya kan bukan pedagang masyarakat kita. Warungnya laku tapi bukan semua masyarakat. Keduanya apakah penyerapan tenaga kerjanya? Sehingga perputaran ekonomi menjadi masif. Kan belum tentu, karena banyak juga pekerja-pekerja yang dari luar daerah. Mereka hanya, apa namanya, menginap di mes atau di kos-kosan. Ketika mereka mendapat penghasilan gaji, mereka kan pulang uangnya dibawa ke daerahnya. Nah sehingga dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Keduanya ada ketimpangan juga. Memang mungkin ada yang merasakan manfaat dari itu, tetapi hanya sebagian kecil. Sebut saja misalkan di level pengusaha, mendapat manfaat dari investasi tersebut. Tetapi masyarakat bawah kita, yang tadinya memiliki apa, berprofesi sebagai petani, sebagai nelayan, ya tidak juga dapat mengakses investasi tersebut. Jadi hanya sebagian kecil kalau saya lihat, meskipun BDRB kita ya tinggi. Tetapi tidak masif ke masyarakat, tidak merata maksudnya, manfaatnya. Hanya sebagian saja yang... Hanya sebagian kecil yang merasakan. Dengan kekayaan itu. Iya, dengan investasi yang masuk dan kekayaan yang disebut Kota Cilegon, sebagai kota yang cukup kaya tersebut. Sarannya buat Pemkot Cilegon, Pak Ketua, karena masih banyak PR tadi yang disebutkan itu. Saran kami tentu, kalau berbicara fungsi saya sebanyak tadi PRD, Kak Irwan kita ingin yang pertama, pemerintah lebih giat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terkait dengan banyaknya masuk investasi ke Kota Cilegon. Kita menyadari bahwa menurut undang-undang, menurut konstitusi, pembagian kewenangan itu sudah diatur. Artinya ada ruang yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, sampai ke keubatan kota. Nah, kita ambil yang menjadi kewenangan kita, tetapi kita diskusikan yang menjadi kewenangan pusat dengan pemerintah pusat. Sehingga Cilegon menerima manfaat di luar hal yang menjadi kewenangannya, ini harus kita cari. Terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau soal bagi hasil pajaknya, ya itu sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi minimal manfaat lainnya harus diatur. Contoh, dalam rangka membangun kota Cilegon, ini banyak keterbatasan kalau kita mengandalkan APBD. Sebut saja membangun infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita minta peran serta industri lewat program CSR-nya yang sudah diatur, kalau tidak salah oleh peraturan atau keputusan Menteri Sosial. Nah, itu dikomunikasikan dengan atas. Pemerintah lewat APBD teknis yang membidangi, berkoneksi dengan industri. Tetapi atas restu pemerintah pusat, supaya bisa manfaat untuk kota Cilegon. Kalau kita jumlahkan dengan 230 lebih industri di kota Cilegon, kalau rata-rata satu industri dalam satu tahun mengeluarkan CSR, ya sedikitnya 500 juta sambil satu milih, ya berapa? Kalau dikalkulasi, kayaknya harusnya sejahtera masyarakat kota Cilegon. Bisa dimanfaatkan itu. Yang paling penting adalah, trust harus dibangun, pemerintah pusat, dan provinsi harus diskoordinasikan. Kita minta dari mereka kebijaksanaan bahwa daerah atau kota Cilegon membutuhkan support dari pemerintah pusat. Di luar norma-norma yang sudah diatur oleh undang-undang, hal-hal yang sudah diatur undang-undang, itu bisa dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa di kota Cilegon, kalau kita mengandalkan pendapatan dari sektor-sektor yang sudah berjalan seperti PJU, BPHTB, ya kita lambat laun ketika kewenangan itu diambil pusat, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita bergantung mutlak nanti ke pemerintah pusat. Maka harus ada inovasi dari pemerintah daerah, lewat retribusi, retribusi atau sejenisnya. Sehingga pendapatan daerah bisa dilipatkan di periode atau tahun-tahun mendatang, ditingkatkan. Itu kedua. Yang ketiga, pemerintah harus mengajak masyarakat untuk turut serta berkontribusi secara masif atas jalannya pembangunan. Artinya, masyarakatnya harus digerakkan, gotong royongnya. Supaya masyarakat pemerintah terbantu. Tidak bisa pembangunannya hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakatnya harus digerakkan. Minimalnya begini, ketika ada pembangunan fisik, masyarakatnya seperti zaman dahululah, bisa ikut berkontribusi, bergotong royong. Dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, kemudian tentu pesan saya, karena ini memasuki tahun politik, ya kita berharap masyarakat tetap dalam suasana kondusif, masyarakat tentu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menilai siapa representasi mereka yang menurut mereka layak untuk dipilih kemudian mewakili mereka di parlemen di tingkat kota Celegon. Mudah-mudahan tetap kondusif, yang keduanya dilakukan dengan pikiran yang terbuka, tidak terbebani dengan iming-iming, mohon maaf, paham dengan iming-iming. Dan yang paling penting adalah, dilihat track record daripada figur tersebut. Ketika dia sudah menjabat, dilihat selama menjabatnya seperti apa. Ketika belum menjabat, dilihat saja. Kesehariannya seperti apa. Karena di DPRD ini membutuhkan satu pemikiran, satu kelegauan dari setiap anggota untuk all out memperjualan kepentingan masyarakat. Baik. Cukup, Pak? Terserah. Ya, Sobat, itulah perbincangan saya dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Celegon dari Partai Gerindra. Dan tentu Sobat sudah tadi menilai banyak sekali gagasan dan harapan. Dan pada akhirnya saya ingin mendoakan, mudah-mudahan anggota dewan yang seperti Ketua Ketua ini, terus periodenya cuma tidak hanya 2-3, terus menerus. Amin. Sobat Kabar Banten, saksikan terus program podcast Kabar Banten di lain sesi. Kita tutup secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!